Terima kasih, jadi teman-teman, bagi teman-teman, tadi kan Orel itu kan dari SD, kemudian Aziza dari SMP. Bagi teman-teman yang sudah duduk di bangku SMA atau MAD, jangan takut, jangan malu, jangan sungkan untuk belajar lagi dari awal. Karena ini adalah salah satu contoh siswa mendua kota Serang yang berhasil menerbitkan bukunya yang enggak kalah keren. Kalau kita lihat nih di judulnya saja, Kalimat Setelah Titik. Judul yang sangat provokatif ya, judulnya bikin kita penasaran. Emangnya ada apa di kalimat setelah tanda titik ini? Penulisnya namanya adalah Malida Virial Kautser. Malida ini, dia anaknya sangat supel, dia humble dan ramah banget. Dan Malida atau biasa dipanggil Amel ya, ini sebenarnya Kak April juga penasaran bagaimana bisa ini Malida dipanggil Amel. Bagaimana kalau kita tanya-tanya langsung, karena Amel sudah gabung bersama kita. Nah ini dia, Amel. Halo, sudah bergabung kan? Halo, Pak April, sudah bergabung. Amel, Amel, gimana kak engkau? Ya, halo kak. Oke, Amel, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Amel, kayaknya kamu udah nggak sabar untuk berbagi ya dengan teman-teman yang istimewa. Sabar banget. Oke, silakan Amel. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, CEO Media Guru Indonesia, Bapak Muhammad Ihsan, yang saya hormati tim IIBF, yang saya muliakan seluruh tim Media Guru, Kak Shaiful dan Kak April, serta sahabat webinar yang sangat luar biasa. Sebelumnya aku pengen berterima kasih kepada Kak April, udah kasih aku kesempatan buat berbicara di sini. Sebelumnya aku pengen, oh sorry, sebelumnya aku pengen memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Mali Devriya Alkausar, biasa dipanggil Amel. Aku juga nggak tahu kenapa bisa dipanggil Amel ya, karena dari dulu emang udah dipanggilnya Amel, kayak gitu. Nah, aku sekarang kelas 12 sekolah di Mandua, Kota Serang. Dulu waktu aku ikut Sasi Sabu, aku ikut Sasi Sabu dari angkatan yang keempat. Dan Alhamdulillah, dari Sasi Sabu, aku bisa bikin satu buku judulnya Kalimat Setelah Titik. Ini dia bukunya. Buku ini aku selesaikan dalam tempo waktu satu bulan. Alhamdulillah, udah dijual dan hasilnya insya Allah, sebagiannya akan aku donasikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagiannya doang, cuman nanti sebagian lagi akan aku simpan buat kebutuhan aku yang lain. Kayak gitu. Nah, langsung aja disini aku pengen cerita nih ya, singkat aja. Gimana sih perjuangan aku, perjalanan aku, biar bisa bikin nih buku ini gitu. Jadi, menjadi seorang penulis itu udah kepengen aku, udah keinginan aku dari aku kecil banget. Dulu waktu aku kelas 3 SD sampai kelas 6 itu, aku suka banget yang namanya nulis. Nulis cerpen, nulis ngarang cerita, puisi, apapun itu. Pokoknya aku suka banget. Tapi ketika aku SMP, aku udah jarang banget. Bukan jarang lagi ya, mungkin udah bisa dibilang nggak pernah nulis lagi. Karena masa-masanya SMP itu aku main, kerja kelompok, dan lain-lain. Ini sesuai pengalaman aku sendiri ya, menurut aku masa-masa SMP itu adalah masa di mana aku mulai berbaur dengan teman-teman. Dan masa SMP adalah masa di mana aku punya dunia aku sendiri gitu. Nah, beranjak ke SMA, aku kan, aku tinggal di Celgon nih. Aku sekolahnya di Serang, tapi di Mandua Serang ini ada boardingnya. Jadi di Mandua Serang aku tinggal di boarding. Dan di boarding, aku punya satu buku, ini bukunya. Ini bukunya isinya tuh tulisan-tulisan aku semua. Jadi ketika aku punya ide atau ketika aku punya bahan tulisan, aku langsung tulis di sini. Jadi biar ketika aku punya waktu luang, waktu senggang di boarding, aku bisa nulis, aku bisa ngembangin tulisan aku, kayak gitu. Karena di boarding itu, waktu senggang itu dikit banget. Soalnya kan boarding itu hampir sama ya, kayak pondok. Bedanya kalau di boarding itu nggak terlalu ketat, kayak gitu. Kalau di pondok kan ketat banget tuh. Nah, lanjut. Apa ya, waktu di boarding itu padat banget segala sesuatunya itu diatur. Mulai dari kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, belajar, ngaji, dan lain sebagainya. Terus kelas 11, semua santri ini dipulangin karena ada corona. Tadinya sih katanya cuma dua minggu. Cuma sampai sekarang belum juga balik lagi ke boarding. Nggak tahu kenapa, karena corona ya. Dan waktu kelas 11 itu aku makin padat karena aku jadi panitia suatu acara. Acara ini acara yang besar, gitu. Jadi aku makin padat, makin jarang nulis. Sebenarnya aku waktu ada corona itu, aku tuh jarang banget keluar rumah, gitu. Aduh, ini kenapa ini ya? Cahayanya ya mungkin. Aku tipikal orang yang jarang keluar rumah, lebih suka mainnya di rumah. Lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Karena aku kalau misalkan main itu paling teman-teman aku aku ajak ke rumah. Atau aku yang ke rumah teman. Dan itu pun ruang lingkupnya masih teman yang satu kompleks sama aku, gitu. Jadi jarang banget keluar sampai main kayak nonton bioskop, apa, kayak gitu. Nggak, aku lebih suka menghabiskan waktu sama teman-teman aku di rumah. Kayak nonton film atau kita bikin eksperimen-eksperimen. Masak apa, masak apa, kayak gitu. Jadi ketika ada himbawan karantina di rumah, aku biasa aja, gitu. Kan kalau orang lain tuh pada ngeluh ya, pada, Aduh, gimana nih masa harus di rumah mulu, gimana, gimana, gitu kan. Aku nggak, karena aku udah biasa di rumah. Awalnya emang biasa aja, cuman waktu makin kesini, makin lama, aku juga bosen ya di rumah terus, mau ngapain, gitu kan. Akhirnya, suatu hari ibu aku dateng, ngasih tahu nih, Mel, ini ada Sasi Sabu, satu siswa, satu buku, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ibu aku ngejelasin, aku mikirnya kayak gini. Menjadi penulis itu kan udah keinginan aku dari kecil ya. Siapa tahu, jalan aku untuk menjadi penulis ini ada di sini, ada di Sasi Sabu. Akhirnya, aku langsung daftar, aku langsung masuk ke grupnya. Menurut aku yang menarik dari Sasi Sabu adalah, di Sasi Sabu ini kan aku ketemu sama teman-teman dari berbagai kalangan usia, gitu ya. Ada yang di atas aku, ada yang di bawah aku. Dan aku memiliki dua pandangan yang berbeda dari dua kategori usia tadi. Untuk yang di atas aku, aku mandangnya kayak gini. Oh, aku masih kecil, aku masih punya banyak peluang untuk jadi penulis, gitu. Aku nggak mau kalah sama yang udah besar, kayak gitu. Tapi untuk yang di bawah aku, aku punya pandangan kayak gini. Wah, hebat ya dia, masih kecil, udah mau jadi penulis. Keren ya dia, masih kecil, udah mau gitu, ada keinginan buat penulis, kayak gitu. Dan dengan dua pandangan tadi itu, aku jadi terinspirasi, jadi termotivasi. Dan paling penting, aku jadi semangat buat menyelesaikan buku aku itu, kayak gitu. Terus, akhirnya aku bikin tuh buku. Buat yang tanya, Kamel, ibunya tahu sasi sabu ini dari mana? Jadi, ibu aku juga ikutan sagu-sabu. Dan dari sagu-sabu, ibu aku juga bikin satu buku, judulnya Nokta di Ujung Senja. Ini dia bukunya. Ini Nokta di Ujung Senja. Kalian pasti penasaran banget kan sama isinya. Buat yang penasaran, kalian bisa langsung beli sama sekalian yang buku kalimat setelah titik. Bisa DM aku di Instagram aku, at amelkautsar ya. Lanjut. Tadinya aku tuh bingung banget ya, mau bikin buku apa gitu kan. Bingung banget. Karena aku belum punya, apa ya, belum punya gambaran gitu, apa yang bakal aku bikin. Tadinya aku pengen bikin novel, novel tentang gimana sih perjuangan aku dan angkatan aku nih dalam mendidikan suatu acara. Acara ini acara yang besar, cuman ketika udah di ujung perjuangan, acara ini harus gak jadi karena ada corona, gitu. Harus ikhlas sih, sakit bener-sakit bener-bener sakit, gitu. Cuman, ya gimana kan namanya corona, mungkin ini yang terbaik buat kita, gitu. Makanya aku tadinya pengen bikin novel tentang ini, biar aku pengen mengabadikan momen-momen perjuangan kita, gitu. Cuman aku masih ragu, karena waktu itu kan cuma sebulan tuh. Aku takut dalam waktu sebulan itu aku gak bisa menyelesaikan buku itu. Akhirnya, aku mikir lagi, oh iya dulu kan aku sering bikin puisi tuh di boarding. Akhirnya, aku memutuskan untuk bikin bukunya puisi, kayak gitu. Nah, apa ya, poin dari Sasi Sabu, yang pertama itu adalah aku sekarang dipanggil sang penulis sama teman-teman aku. Ini serius, dulu kalau aku papasan sama teman-teman aku, gitu ya. Terus nyapa, mereka tuh nyapanya kayak, gimana ya, anak muda ya, what's up, apa kabar, kayak gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang itu mereka, kalau papasan nih sama aku, terus mereka nyapa, mereka manggilnya WD sang penulis, gitu. Dan aku bangga, aku bangga karena ini tuh buku aku sendiri, gitu. Di buku itu ada nama aku, gitu. Dan aku flashback gimana perjuangan masa-masa aku menulis buku itu. Karena menurut aku ini tuh perjuangannya berat ya, masa-masa menulis buku itu adalah masa yang berat. Karena aku waktu itu pertama kali nulis buku, dan juga saat itu lagi daring tuh udah mulai. Dan tugas tuh banyak banget. Jadi aku harus bisa membagi nih, kapan waktunya menulis buku, kapan waktunya ngerjain tugas, dan kapan waktunya belajar, kayak gitu. Terus yang kedua, papa aku bilang sendiri ke aku, kalau papa tuh bangga sama aku, kayak gitu. Terus aku langsung mikir, wah aku udah bisa bikin orang tua aku bangga. Harapannya ke depannya, aku bisa mempertahankan ini, gitu. Aku bisa mempertahankan ini, kalau bisa ditingkatin, gitu, dengan prestasi-prestasi aku yang lain. Dan yang ketiga, aku bersyukur banget, aku bersyukur banget punya orang tua yang hebat. Mungkin kalau ibu aku nggak kasih tahu sasisa buka aku ya, aku nggak akan duduk di sini, aku nggak akan berbicara di sini. Dan mungkin buku kalimat setelah titik nggak akan ada, gitu. Aku akuin orang tua aku, orang tua yang hebat. Kenapa aku bilang orang tua aku hebat? Karena orang tua aku tahu nih, kelebihan aku, kekurangan aku. Dan orang tua aku nggak pernah menghujat aku atas kekurangan aku, gitu. Contoh ya, contoh. Aku kurang di mata pelajaran matematika, gitu. Orang tua aku nggak pernah bilang, Amel nih, udah tahu nggak bisa MTK, bukannya belajar, malah gini, 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 gini. Enggak, orang tua aku nggak pernah. Justru orang tua aku memfokuskan aku ke bidang yang aku ungguli, gitu. Jadi orang tua aku pengen aku ahli di bidang yang emang, bidang itu aku ungguli, kayak gitu. Nah, terus segitu aja mungkin ya, ininya, ceritanya. Di sini aku pengen punya pesan buat teman-teman semua, terutama teman-teman yang masih suka ngerasa insecure sama tulisannya sendiri, masih mikir tulisan aku bagus nggak ya? Tulisan aku bakal dibaca orang nggak ya? Sama orang-orang bakal suka nggak sih sama tulisan aku? Aku pengen kasih tahu, teman-teman, nih. Yang namanya tulisan yang nggak bagus dan yang nggak bakal dibaca orang itu nggak akan pernah ada. Serius, nggak akan pernah ada. Satu-satunya tulisan yang nggak bagus, tulisan yang nggak akan pernah dibaca orang itu adalah tulisan yang belum ditulis. Karena sekurang menarik-kurang menariknya suatu tulisan, kalau udah ditulis, itu bakal ada yang baca. Tapi, tapi, kalau sebagus apapun ide, sebagus apapun bahan tulisan yang kamu buat, yang kamu ciptakan, kalau nggak ditulis, kalau belum ditulis, ya nggak akan ada yang baca. Kenapa nggak akan ada yang baca? Karena tulisannya nggak ada. Kayak gitu. Jadi, semangat terus buat teman-teman semuanya. Aku yakin kalian bisa. Bisa, pasti semua bisa jadi penulis. Aku bisa, kamu pun pasti bisa. Kayak gitu. Jadi, aku rekomendasiin banget buat semua orang tua, karena aku lihat di sini juga banyak ya yang pesertanya orang tua, terutama buat orang tua yang pengen anaknya punya karya sendiri, punya buku sendiri, gitu. Aku rekomendasikan banget untuk daftarkan anaknya ke Sasisabu. Dan buat teman-teman semua yang hadir di sini, cepetan. Kalau pengen kayak aku, pengen punya buku sendiri, cepetan deh daftarin diri kalian ke Sasisabu. Kayak gitu. Mungkin segitu aja cerita dari aku. Sebenarnya itu cerita singkat aja sih. Kalau semuanya sebenarnya panjang banget, banyak banget. Semangat terus, pokoknya segitu aja. Aku kembalikan kepada Kak April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amel. Keren banget ya. Ini kalau ngobrol itu kayak podcast gitu ya. Jadi kita yang di sini pun merasa kayak memang Amel ada di sini. Oke, terima kasih Amel. Kedidatnya success selalu ya. Amin, terima kasih. Oke. selamat menikmati